Lovebird adalah salah satu jenis burung kicauan yang sedang banyak dipelihara. Sudah banyak sekali orang yang memelihara burung berwarna indah ini. Baik itu untuk menjadi burung peliharaan di rumah maupun untuk dibudidayakan. Melakukan budidaya burung paru bengkok ini memang sangat menyenangkan. Dan pastinya memiliki keasikan tersendiri. Akan tetapi, sebelum memelihara burung ini atau sebelum membudidayakannya, ada baik ya Anda mengetahui tentang kondisi burung tersebut. Jadi terlebih dahulu Anda harus mengetahui tentang kondisi kesehatan burung Anda. Macam-macam penyakit yang sering menyerang. Serta cara untuk mengatasi penyakit tersebut. Sebab burung lovebird juga terkadang terkena penyakit yang bisa menyebabkan burung tersebut mati. Sama seperti halnya dengan hewan lain. Salah satu jenis burung paru bengkok ini juga memiliki beberapa penyakit langganan. Yang mana penyakit-penyakit ini memang sering menyerang lovebird. Ada pun untuk jenis penyakit pada lovebird yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama masalah pernafasan Jenis penyakit pada lovebird ini, disebabkan karena gangguan sekunder pernafasan yang disebabkan karena virus. Virus yang menyebabkan yaitu virus mycoplasma dan juga bakteri E. coli. Virus dan bakteri akan menyerang saluran pernafasan, dan membuat burung tersebut mengalami bersin-bersin. Pada waktu malam hari lovebird akan mendengkur. Kemudian pada bagian hidungnya sedikit basah dan lembab. Yang kedua, Bera Kapur Jenis penyakit Bera Kapur ini disebut juga dengan nama pulorum. Hal ini disebabkan oleh salmonella yang menyerang pada organ serta saluran pencernaan burung. Apabila burung punya penyakit ini, maka akan memiliki feces berbentuk cair seperti kapur. Tanda lainnya adalah pada bagian anus burung akan terdapat bercak putih seperti kapur. Selain itu, burung akan mengalami penurunan nafsu makanan. Yang ketiga, Penyakit Snod Penyakit lovebird ini menyerang bagian wajah burung. Hal itu disebabkan gejala penyakit yang sama. Gejala tersebut biasanya terjadi pada mata yang bengkak dan berair. Penyakit ini disebabkan oleh virus hemopilus galinarum. Untuk gejala atau tanda-tanda yaitu pada bagian mata lovebird. Seperti selalu menangis atau mengeluarkan air mata, berair. Biasanya lovebird menggosok-gosokkan matanya pada tangkringan. Burung menjadi lemas, kurus dan kelihatan mengantung. Disertai nafsu makan yang turun drastis. Sehingga tubuh lovebird menjadi semakin kurus. Ada pembengkakan serta kemerah-merahan. Di bagian kelopak mata bagian dalam akan timbul gumpalan berwarna putih. Dan mengeluarkan bau kurang sedap. Dalam jangka waktu sekitar 2 pekan burung yang terkena penyakit tersebut akan mati. Yang keempat, Penyakit Bubul Penyakit ini disebabkan karena bakteri Staphylooccus. Biasanya gejala yang sering terjadi adalah timbulnya kuku burung yang memanjang. Sisi kulit yang melebar, dan permukaan kaki yang membengkak. Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang menyerang kaki burung. Penyakit ini terjadi karena kebersihan kandang tidak terjaga dengan baik. Sehingga bakteri ini menyebar dan mengakibatkan burung mengalami sakit. Yang kelima, Cacingan Pertanda jika terjadi penyakit ini adalah kondisi burung yang tidak bergairah. Karena di dalam tubuhnya terdapat beberapa cacing seperti cacing tambang, cacing hati, dan cacing pita. Cacing-cacing ini akan menyerang organ pencernaan dan hati burung. Yang keenam, Penyakit Mencret Mencret atau diare pada burung juga kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan dan sangkar. Atau makanan lovebird tidak bersih dan terawat dengan baik. Selain itu, tempat makan dan minum yang kotor juga berpotensi menimbulkan penyakit ini. Sebab cacing dapat berkembang biak serta mengakibatkan penyakit ini. Yang ketujuh, Penyakit Nyilet Nyilet merupakan jenis penyakit pada lovebird. Dengan indikasi tubuh lovebird menjadi kurus. Kemudian apabila diperhatikan, Pada bagian dada atau tulang dada akan sangat runcing. Dan daging pada bagian dada mengurus. Jadi disebut dadanya tajam atau silet. Gejala atau tanda-tandanya adalah pada badan tetap kurus. Walaupun lovebird makannya banyak. Lovebird menjadi tidak bergairah. Cenderung sering mengantuk dan selalu melipat kepalanya ke belakang. Salam, Majalah Lovebird Terima kasih telah menonton!